Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update Petronas Malaysia Open 2023, Super 1000. Berikut hasil Petronas Malaysia Open 2023, babak semifinal, di hari yang kelima. Berikut ini hasil pertandingan babak semifinal, Malaysia Open 2023, di hari kelima, hari ini, Sabtu, 14 Januari 2023. Hasil pertandingan semifinal pertama, dari ganda campuran, ganda campuran asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, ranking 4 dunia, menang, lawan ranking 3 dunia, asal Thailand, Decapol Puavara Nukroh dan Sapsiree Thayrat Tanachai, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-18, skor akhir, 2-0. Dengan hasil ini, wakil ganda campuran Jepang lolos ke final Malaysia Open di sektor ganda campuran. Masih dari hasil ganda campuran, ganda campuran asal Indonesia, Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Emanuel Widjaya, ranking 19 dunia, kalah, lawan ranking 1 dunia, asal China, Zheng Siwei dan Huang Yakyong, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-16, skor akhir, 2-0. Dengan hasil ini pasangan ganda campuran Indonesia gagal lolos ke final. Sedangkan ganda campuran China lolos ke final, dan akan melawan ganda campuran asal Jepang. Hasil pertandingan berikutnya, dari sektor tunggal putri, tunggal putri asal China, Chen Yufei, ranking 2 dunia, kalah, lawan ranking 4 dunia asal Korea Selatan, An Siang, lewat pertarungan sengit, 3 game, 9-21, 21-19, 12-21, skor akhir, 1-2. Dengan hasil ini wakil tunggal putri Korea Selatan lolos ke final, Malaysia Open 2023, dari sektor tunggal putri. Hasil semifinal berikutnya, dari sektor ganda putri, wakil ganda putri China, Zhang Shusian dan Zheng Yu, ranking 4 dunia, kalah, lawan ranking 16 dunia, asal Korea Selatan, Baek Hana dan Liu Lim, lewat pertarungan 2 game, 21-23, 17-21, skor akhir, 0-2. Dengan hasil ini, wakil ganda putri asal Korea Selatan, lolos ke final. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya, seputar Malaysia Open 2023.